Halo ada di ketemu lagi di channel Kakak, nah di video kali ini kita akan merakit apa? Hari ini kita akan merakit bumblebee nya ya adik adik ya Ini bumblebee loh adik adik ya Udah listriknya seringnya gitu loh Wow, oke karena ini kan kita sudah buatnya kayak gini ya Di video sebelumnya kita buat seperti ini, sudah selesai, sudah jadi Dan hasilnya keren banget loh adik adik, sumpah keren banget Nah sekarang Kakak akan merakit bumblebee nya Seperti apa hasilnya ya adik adiknya langsung saja tanpa banyak basi-basi Let's go Nah ini kita lihat, nah ini sudah kita kakak hancurkan ya adik adik ya Sudah dihancurkan, nah sekarang kita langsung saja ke Namanya, kisih-kisihnya ya Nah membuatnya apa dulu nih yang kita buat nih adik adik ya Hmm, kira-kira apa dulu ya Nah, kita akan membuat dulu bagian-bagian terkecil ya Bagian-bagian terkecilnya apa Oke, langsung saja Hmm, kita akan langsung merakit di tahap pertama Kita butuh merakit Hmm, 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 hmm Nah, begini, ukuran tunduk, oke kita tunduk dulu Oke, selanjutnya kita butuh yang kayak gini nih Mana sih yang warna ungu itu loh mana yang warna ungu itu ini oh ini di dalam ada gak yang di dalam di dalam nah kita butuh yang kayak gini oh nah kayak gini ini beda ya oke kita buat yang kayak gini kita butuh yang ini kita butuh ini kita pasang di sebelah sini dan sebelah sini ini satu kita butuh yang kuningnya itu disini di bawah nah di sebelah sini kita pasang lah ya kita akan membutuhkan kita akan membuat robot loh adik-adik ya oke selanjutnya kita akan pasang yang warna hitam nah yang warna hitam ini ya adik-adiknya oh ini di tengah-tengah rupanya kita bongkar dulu yang ini aduh suwe nah sudah kita bongkar nah sekarang kita akan merakit yang ini ya adik-adiknya kita akan rakit ini disini ih kita pasang satu lagi dua nah sudah bersatu kita simpelkan disini ya adik-adiknya hampir sejak ketinggalan ini kalau awal udah ketinggalan udah berakhir ya adik-adiknya kita buat yang ini kita butuh ini disini ya betul ya terus kita butuh yang bulat-bulat ini bulat-bulat ini kita pasang di oh oh ini pasang disini hmm balik loh oh kayak gini dibalik oh kayak gini ya yang bulat ini kita pasang disini lalu yang menonjol bulat dulu yang menonjol bulat itu warna apa menonjol bulatnya warna hitam ya warna hitam ada nggak ada warna hitam warna hitam menonjolnya kita pasangkan disini hmm kayaknya ini buat emm lengannya gitu ya mungkin lah sini harus simetris ya adik-adiknya hmm tangannya harus sama gak apa-apa ini bisa juga karena kita bikin satu ya oke ini sudah berarti yang di bagian pasangnya sebelah sini ya baik lalu kita oh ini ya bener ya masang sebelah sana oke berarti kita pasangnya sebelah sini nah kayak gini jadi bentuknya bentuk kayak gini terus yang langkah yang ketiga ya kita peterbalikkan seperti ini kita butuh yang warna kuning 2 kita pasang disini nah ya kita pasang disini sip nah ini tahap yang ketiga selanjutnya kita butuh lagi yang warna ini itu dimana disini ya dibawah ya oke yang warna abu-abu satu juga warna abu-abu terus juga ini ini warna yang kuning yang tangga kuning itu loh ya sebentar saya cari dulu ya adik-adik ya ya oke sudah dapat sudah ketemu adik-adik selanjutnya kita akan pasang di bagian mana tentunya ini di bagian ke sini ya ke bawah nah jadi kayak gini bentuknya ya adik-adik ya oke selanjutnya kita akan tahap yang keempat di tahap yang keempat ini posisinya tetap begini ya miring lalu kita ada dua opsi untuk yang ke dalam yang di luar gini ya tapi ini harus yang ada di dalam loh ini satu ya kan kita cari lagi yang satu lagi nah nah posisi ininya begini lalu kita akan pasang ini itu kita lipatkan ya kita pasang disini satu pasang lagi disininya nih nah begini satu lagi nih tetap jangan lupa pasang dua nah ini ini seperti ini bentuknya ya adik-adik ya selanjutnya kita langsung saja pasang ya tanpa ragu-ragu tanpa basi-basi kita pasang kita pasang disini ya betul ya oke kita pasang disini hmm nah sudah begini lalu kita pasang lagi kita butuh ini dengan ini ya kan kita pasang disini nah kita pasang lagi selanjutnya disini ini selesailah di tahap yang keempat selanjutnya kita akan melanjutkan di tahap yang kelima ya tahap yang kelima kita membutuhkan kita ambil ini ya ambil ini berarti ini di atas ya oke kita ambil di atas supaya sama sejajar seperti ini dan patokannya masih ini ya lalu kita di kiri kanan nah ini kiri kanan kita akan menempelkan ini ya adik-adik ya di atas satu lalu ditempelkan dengan ini satu lagi lalu kita akan tempelnya di sebelah akhirnya sama berarti ya adik-adik ya jangan dibedakan nah setelah seperti ini kita butuh yang ungu yang garis begini dua nah ini ungu dua nah ini ungu dua kita posisinya kayak gini nah ini ya adik-adik ya sip oke ini seperti ini dan selanjutnya berarti kita tahap eh masih masih lanjut ya nah ini yang kelima berarti kita butuh yang pencapit-pencapit kebajikan ini adalah pencapit kebajikan kita tempel di bagian sini ya nah ini adalah akhir tahap yang kelima menjadi seperti ini ya adik-adik ya ini kayak kolor ya adik-adik ya seperti itu oke selanjutnya kita akan lanjut di tahap yang keempat di tahap yang keempat kita butuh untuk yang ini nah kita butuh ini ya lalu kita akan pasangkan ke atas loh begini nah ini ini nempel ke sini ini berarti bisa bisa dikerakan dong oh enggak nempel loh uh nempel kuat nih disini ya terus ada yang menjorok ke bawah nah ini menjorok ke bawah kayak gini nah ini menjorok ke bawah ya jadinya ya seperti ini dan selanjutnya kita pasang yang empat ini nah di atas satu dua cuman ada dua jadi ini sudah habis ya adik-adik ya ingat ini tahap yang ke enam dan selanjutnya kita yang ini di tengah-tengah satu dua nah ini tahap yang ke enam dan sekarang selanjutnya sebentar oke karena kita sudah di posisi ke enam sudah selesai adik-adik selanjutnya kita akan posisi yang ke tujuh atau tutorial yang ke tujuh ini kita pisahkan terlebih dahulu nah sekarang kita butuh yang ini yang berapa nih hmm probolong nih empat lapan ini ini ya adik-adik ya lalu kita akan pasang ini disini ini kebaik dulu dibalikan seperti ini lalu kita pasang disini ya oke lalu ada yang kursi ini satu dua tiga ini kursi ya saya anggap kursi ini ini menghadapnya ke depan kayak gini nah lalu ini tinggal kebalik-balikannya kayak gini ya adik-adik ya nah ini keluar-keluar sip jadi seperti ini ya adik-adik ya lalu kita tinggal pasang kayaknya ini kayak gini nah ini berarti ini pasangnya begini ya nah ini seperti ini pasangnya kita pasang sip langsung nyekrup gitu ya langsung pas oke ini kita sudah jadi ini tahap yang ketujuh rasanya sampai jumpa selamat menikmati